Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penerbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam Sejahtera Malaysia, berita seterusnya dipetik daripada mhdli.net bertajuk Panas Tangan Ismail Sabri Terikat. Penantian 32 juta rakyat Malaysia untuk mengetahui senarai barisan Kabinet Kerajaan Baru dipimpin oleh Perdana Menteri yang baru Datu Sri Ismail Sabri Akub berakhir pada Jumaat. Disebalik pelbagai spekulasi tercetus mengenai kemungkinan Kabinet Keluarga Malaysia dipimpin oleh ahli Parlimen Bera itu bakal berwajah baru, ramalan itu nampaknya meleset amat sekali. Ramai pemerhati politik bahkan rakyat berpendangan Kabinet Baru yang ditampilkan seolah-olah terdiri daripada bekas Menteri Kerajaan Perikatan Nasional PN yang dikitar semula. Berdasarkan senarai nama 69 Menteri dan Timbalan Menteri baru yang dilantik, Ismail Sabri dilihat sekadar membawa masuk 5 muka baru untuk jawatan Menteri dan 4 muka baru untuk jawatan Timbalan Menteri. Lebih mengecewakan lagi, pada saat Kerajaan Perikatan Nasional didakwa gagal kerana tidak dapat menyelesaikan krisis COVID-19, meskipun memiliki kabinet bersaiz besar, saiz Kabinet Ismail Sabri sama seperti Kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin. Secara terperinci, pendekatan selamat Ismail Sabri untuk tidak melakukan perubahan besar dalam Kabinet Baru menunjukkan beliau tidak melakukan perkara di luar kota, lantaran tangannya juga masih terikat dengan tuntutan parti-parti komponen dalam kerajaan itu sendiri. Dengan 90% daripada bilangan Menteri dan Timbalan Menteri Kerajaan PN, dilantik semula seorang penganalisis politik berpendapat bayangan Muhyiddin dalam pembentukan Kabinet Baru masih ketara. Katanya, rakyat sebenarnya mengharapkan Kabinet Baru Ismail Sabri mampu membawa elemen kejutan dan berwajah segar bagi membolehkan fokus kerajaan menyelesaikan kemulut krisis COVID-19 dan ekonomi dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Sekian berita, salam sejarah Malaysia. Bye-bye.